Intro Saudara sekalian Ini kita ketahui bersama bahwa namanya Puhun Kelapa atau Witkambil, Kerambil, Puhun Tirisan Di dalam Pakliran disebutkan di dalam janturan konvensional Gapuran Ingiling Gapuro ngungkuli Pucang dan Tirisan Pucang adalah Puhun Jambi, Tirisan adalah Puhun Kelapa Karena ini di tepi jalan jadi sangat ramai sekali Kalau di dalam tembang itu lagu yang sering untuk dalam Pak Tocongo itu lagun Witkeng Klopo Witkeng Klopo, Jawa Teng Marcopodo, Witkeng Klopo, Salugune, Wong Mani Ito Jadi gitu Nah jadi Salugune, Wong Mani Ito Jadi Witkeng Klopo Mengapa dikatakan Salugune? Karena Witkeng Klopo atau Puhun Kelapa itu namanya Gelugu Makanya Salugune Nah Jawa Teng Marcopodo Jawa Teng Keteng Klopo Jawa Teng Klopo Jawa Teng Klopo Jawa Teng Klopo Jawa Teng Klopo Jadi Sebagi Jawa Teng Klopo Jadi Salugune Wong Wanita Jadi Gelugu dan Wong Waniton Wadon tadi Tuh Terus di dalam pewayangan ada dewa yang bermuka gajah namanya Batoro Gono Itu kayangannya tempatnya itu namanya kayangan gelugu tinatar Jadi kalau gelugui pohon kelapa tinatar itu ditatar itu dipotong seperti ini Di lubangi seperti ini ditatar ini namanya ditatar Jadi ditatar untuk pijakan kaki untuk menek dan ada yang masuk di kata-kata dalam pewayangan Misalnya paribasan koyo gelugu ketelusupan Luyung Artinya di situasi tertentu atau sebuah negara atau kasatiran atau apa Kalau kemasukan musuh dalam selimut atau yang merasuk ke dalam sebelum diketahui Itu namanya telik sandi itu seperti Luyung Luyung itu kayunya kulit atau gelugunya pohon aren Seperti ini tapi yang bagian luar Jadi naik gelugu ketelusupan Luyung berarti sebenarnya itu lain pohon Tapi kok bisa masuk ke sini berarti musuh yang masuk dalam sebuah negara tadi Lalu ada lagi Kelopo 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 itu kerambil anunya buahnya Ada lagi yang masuk dalam kata-kata dalam pewayangan paribasan Damar mancung Damar itu lampu atau dian atau obor yang terbuat dari mancung Mancung itu kelopaknya bunga kelapa Kelopaknya bunga kelapa yang bentuknya seperti perahu Tolong nanti dicarikan kalau ada Dan juga manggar Nah itu Dijemur Kalau sudah kering itu Terus dipotong disigar Sigar atau dibelah-belah itu Lalu dijadikan obor Nanti namanya upet Makanya damar mancung cinupet Ini asal kata dari upet Jadi memang nenek moyang kita itu luar biasa Unggur-gurang omong cinupet Semene bahaya Damar mancung coba lihat Nah ini mas-mas yang milenial Ini kan belum tahu Ini mancungnya Ini kan bunga kelapa Ini namanya manggar Lalu ini mancung Nah yang dibikin upet ini Yang ini yang dibikin upet ini Upet itu obor Obornya orang dulu Ini disigar-sigar gitu Lalu ditali jadi satu Lalu disumat Upet namanya Jadi seluruh Kalau zaman saya Masih kecil ya Ya pernah Menek kelapa itu pernah Sampai atas pun Saya masih bisa Ada satu lagi yang belum masuk Janur gunung Kadingaren Janur itu daun kelapa yang masih muda Tempatnya di atas Nah Mengapa kok janur gunung Kadingaren Karena Janur atau daun kelapa yang ada di gunung itu namanya aren Mula Kadingaren Nah seperti ini Disangaren nih Lalu Lalu Lembeannya Belarak sempal Belarak itu Ini Kelepah Daun kelapa Sampai ininya Sampai tangkainya Nah Ngopo kok lembeannya Kok belarak sempal Belarak yang sempal itu Kalau kangenan Itu begini Nah Dari ini Katanya itu Lembean itu yang apa Iya seperti belarak sempal Berarti aneh-aneh Nah terus Ini Dari belarak ini Bagiannya adalah Tangkainya ini Sodo Mantar Jadi Sodo lanang Sodo lanang ini Sodo Lidi Sodo lanang itu Sodo yang besar Tapi bukan ini Yang besar Jadi Tejo ini Aura Sorotnya itu Seperti Tejo ini Kalau Satrio Topo Lalu Ada lagi Mungkin Ada yang belum ya Pokoknya Seluruh Pohon kelapa itu Banyak yang masuk Di bahasa pedalangan Sangat banyak yang masuk Tadi Melirik Melarak sempal Lembeane Lalu Dan lain sebagainya Pokoknya banyak sekali Yang masuk Nah itu tadi Yang pohon kelapa Yang tinggi Yang berada di Sebuah desa Dan tepi jalan Karena saya milih Yang kemarin Yang pohonnya tinggi Nah ini Di rumah saya Saya tanemi Pohon kelapa Tapi kelapa gading Itu Gak begitu besar Gading yang Buahnya kuning-kuning itu Memang Hampir satu pohon itu Kata-kata Kata-kata Tentang kelapa Itu bisa masuk Itu bisa masuk di dalam Sebuah sastra Tulang Tulang dari daun kelapa Itu namanya Soda Makanya Dadyu Soda Dapat Danya Dan ada lagi Yang senggaknya Begane Kambelijo Nah kalau Sinom Terus ada di Janturan Kedatonan Misalnya Atau Nyondro Atau Narasi Untuk seorang Wanita cantik Itu Payudara Ini Hanyengkir Gading Cengkir Gading Itu Ini Buahnya Pohon kelapa Gading Yang masih muda Itu namanya Cengkir Jadi payudaranya Seperti Cengkir Gading Itu Buahnya Gading Ini Terus Ada Batok Bolu Isi Madu Batok Itu Kan Tempurung Kelapa Batok Bolu Bolungannya Telu Yang Biasa Untuk Nemanan Anak Nasi Itu Yang Paling Bawah Yang Pernah Saya Katakan Itu Batok Bolu Isi Madu Jadi Keliatannya Kayak Rendah Sepele Tapi Berisi Ilmu Yang Tinggi Terus Ober Belarak Yang Gagawian Yang Minta Apa Apa Ini Obor Belarak Terus Mati Obor Belarak Yang Dibuat Dari Belarak Itu Daun Kelapa Yang Dibikin Untuk Penerangan Kalau Orang Orang Zaman Sekarang Ya Baterai Senter Yang Untuk Penerangan Kalau Zaman Dulu Cuman Ober Dari Belarak Yang Sudah Kering Itu Di Tali Lalu Di Api Ober Belarak Ini Grapak Terus Wess Namanya Ober Belarak Jadi Meng Sak Kemperangan Itu Daripun Kelapa Terima Kasih Terima Terima Terima